Hai sahabat Bik Tengah Jumpa lagi dengan Bik Tengah Semoga hari ini kita tetap-tetap diberkati Kita tetap dijohkan dari segala cobaan Apapun yang tidak kita inginkan Majuah-jua horas buat semua Sahabat Bik Tengah hari ini Kita mau tunjukkan Banyak ya dari sahabat Bik Tengah Bik Tengah kalau tidak ada listrik Bik Tengah dan Pak Tengah ngecas kemana Seperti itu ya jadi disini Bik Tengah mau Kasih jawaban Buat sahabat Bik Tengah semua yang penasaran Jadi sekalian Bik Tengah dan Pak Tengah mau Bersilaturahmi ke tempat Kakak ini Dimana Bik Tengah dan Pak Tengah Disinilah setiap hari Menumpang ngecas ya jadi seperti apa Tempatnya ikuti terus Bik Tengah Yuk sobat Bik Tengah Ikuti terus Bik Tengah ya Dan ini anak dari tempat Bik Tengah sering mengecas ya Seperti ini dia Kita sekarang berada di desa Teluk Yambang Thank you ya sobat Bik Tengah Yuk Dan memang ini di daerah sini khusus memang sekarang lagi musim padi hijau ya Seperti ini dan sebagian penduduk sini memang sedang menanam padi ya Seperti itu bertocok tanam dengan padi Ada yang dijadikan beras ada juga yang dijual seperti itu ya Seperti Tengah Dan di Bik Tengah sudah sampai di depan rumahnya ya Assalamualaikum Kak Dan kebetulan Dia sedang di rumah ya Seperti Tengah Jadi di tengah langsung naik ke atas ya Dan ternyata Kakak sama abang Sedang makan ya Seperti Tengah Sampai Tengah Ini Rizki Sampai di Bik Tengah Oke Rizki Setiawan Rizki Setiawan dan Rizki ini lahir di mana dia? Papua Di Papua Di Dia lahir di Papua Jayapura ya Dan memang di sini Abang Dia memang ikut ran ke Papua Jayapura Dan abang bersyukur Sunda ya bang Sunda Kakak Melayu ya kak Iya Tapi di sini Di Tengah dengan Pak Tengah Sangat bangga Dan sangat Kagum Dan sangat menyayangi kakak dan abang ini Mereka tidak memandang Suku apa Dan agama apa Dan kami dan Pak Tengah Dianggap seperti adik kandung sendiri ya Jadi di sinilah tempat kami Selalu Mencurahkan isi hati kami Karena memang di sini Kita sama-sama perantau ya Sampai di Tengah Dan Jika penasaran Jadi di sinilah Tempat Bik Tengah Dan Pak Tengah Mengecas HP Mengecas senter ya Untuk bisa menerani kami di Kebun Jadi inilah Kakak Dengan abang Dan abang memang asli dari Papua ya Tapi memang Bersyukur Sunda dia Dan Teteh memang Melayu Asli dari Mumpah Desa Pasar Baru ya Sahabat Bik Tengah Dan Memang dari remaja Sudah ke Papua ya kak Iya Iya Di sini Di sini Karena Di tengah Lihat mereka Sedang sarapan Jadi Di tengah Sarapan ya Karena memang sudah Di tengah Di rumah sendiri Jadi Di tengah Piring dulu Siap makan Kita akan Berbicara Berbincang-bincang Dengan abang Dan kakak Saya ya Ya ikut kita makan Ini aja Di mana Sini Suap bunda Bukan 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 Diri Menjengah Menjengah Benar Sikit Apapun Iya Bik Tengah Lapar Jadi Terdengar Senggak Lapar Jangan Bik Tengah Yang Makan Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Kita sudah selesai sarapan Jadi disini Kasian Cece yang mengangkat Sudah sedia yang disiapkan Jadi disini Di tengah dengan Rizky Angkat piring Ayo dek Angkat piring ya dek Ambil lelaki Sama di abang Minta maaf Hari lebaran ini Bang Ya sama-sama Kami juga gitu Oke disini Sama di tengah Kita sudah Siap serapan Kita sudah siap Sumkemen ya Jadi disini Di tengah Mau ajak sahabat di tengah Melihat-lihat Sekeliling Desa Abang Desa Tengki ya Pak Tengah Tangki Di Teluk Kiambang Dan di tempat inilah Bik Tengah Di rumah ini Bik Tengah Dan Pak Tengah Lumpang Sas HP Setiap Harinya ya Karena Bik Tengah Dan Pertengah Seperti yang Bik Tengah Bilang Kami sudah menganggap Kaka ini Keluarga Kami Tengah sama-sama Perantauan Jadi saling berbagi Suka dan duka Disinilah tempatnya ya Agar sahabat di tengah Jangan penasaran lagi ya Sahabat di tengah Dan yuk Kita lihat-lihat Keliling Desa Teluk Kiambang Thank you ya Pemandangan Tengah 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 api Oke dan disini Penduduknya Suka apa Ini dari Sulawesi Sulawesi Berarti Bugis ya Bugis Dan disini Ini Desanya Seperti ini ya Kalau Bik Tengah Dan Bik Tengah Suka sekali dengan Desa Mante desa Desa teluk Teluk Kambang Teluk Kambang Bik Tengah Bik Tengah Ada Ada satu jam Ada satu jam Kurang lebih Seperti itu ya Kalau panas Ya kalau panas Syukur Kita tidak Kesulitan Dalam Melalui jalan Yang Bece Dan licin Ya Sama Bik Tengah Jadi seperti ini dia Tempatnya Bik Tengah Bik Tengah Dan Kita lah Saudara yang Sebenarnya Sebenarnya ya Seperti itu ya Sama Bik Tengah Oke seperti itu Perjalanan Bik Tengah Hari ini Jadi Sama Bik Tengah Tidak penasaran lagi Dimana Bik Tengah Mengecas HP Setiap hari ya Terima kasih Telah mengikuti Bik Tengah Tetap dukung Bik Tengah Ingat Tetap nikmati Jalani Hidup Dan kesempatan Yang Tuhan Berikan kepada kita Tetap bersyukur Dalam segala hal Maju-jua Horas Sampai jumpa Sampai Bik Tengah Sampai jumpa Sampai jumpa